Hai guys, so welcome to my vlog vlog cabi-cabian, kita mau siap-siap ke bandara Soekarno, hari ini kita mau liburan kemana, ke Sabang Jadi kita ke bandara Cair dulu, nanti menyebar naik kapal ke Sabang, ke Sabang, ke Sabang, ke Sabang, ke kumpulan ke Sabangере Aku kamu, Pangiming, Harba Oke Mana-mana ikut aja nih Kan dia pilihan kita Oh iya Betul-betul Dia ga ikut kok Kita pesawat jam 11, sekarang jam 9, bentar lain kita mau ke bandara Waktunya cukup, dong Iyaya, iya, oke Kelakatan kita nih Kita jadi manusia itu on time on time liburan kecil-kecilan aja liburan tipis lah tapi tetap takut gue oke ikutin terus perjalanan kita ya sayang liburan-liburan aku bersama Anggita oke kembali lagi bersama saya Asep Iming wow masih ngantuk sih kita mau ke bandara dulu mau liburan kayak sabang deh kita pengen nyoba-nyoba sabang mantap pokoknya stay tune terus holiday bersama Anggita Guys jadi kita udah sampai di bandara jam 10 kurang 6 menit tapi sekarang kita lagi mau nunggu Bang Iming karena dia masih parkir mobil habis itu kita langsung masuk ke dalam ya kayaknya kita gak usah nunggu Bang Iming tinggal aja yuk kasian kita sekarang mau masuk masuk pesawat masuk pesawat karena udah jam apa nih 11 11 ih bener kok omel oh omel liat ya oh ya udah jam 11 11 saatnya kita masuk alhamdulillah kita udah landing eh udah dijemput belum? iya 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 kita sudah sampai di bandara talus kandang sekarang kita tinggal dari orang baik dari orang baik nanti kalian akan tahu orang baik itu betul itu guys jadi ini Pak Asriza dia yang bawa kita kesini orang baik namanya guys kita di bandara Iskandar Muda ya iya bandara Asriza Sultan Iskandar Muda kita dijemput dengan abang kita waktu kita nikahan dia disana iya dateng ke Jakarta keren banget kita ke Aceh dia ada buat kita pokoknya ada selalu buat kita mantap terbaik terbaik terima kasih bang oke let's go Arba kami duluan da'arba pokoknya bandara-bandara Aceh ini kau jaga sampai kami pulang eh lu nang 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 gepap karepana nang lu nang bawa mbak nanti terima kasih ya udah sampai tempat makan kita mau makan ayam pramugari ya pak ayam pramugari ini kuah belangeng oh keren kuah pilot ini tuh khas Aceh apa nama tersendiri nama tersendiri cuma ada di Aceh cuma ada di Aceh biasanya orang mbak pulang ke Jakarta digoreng setengah masa dulu nanti sampai Jakarta digoreng ini ayam pramugari ini kuah belangeng 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 oh berarti kuah wajan tapi ada kambing kambing enggak ada ini daging kambing oh ini kambing oh ini kambing kambing daging kambing serebuk 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 daging rebus digoreng lagi lebih enak lagi oh serebuk ayam pramugari ini serebuk kuah oh serebuk kuah ini yang sebelum digoreng ini agak asam agak asam oh gasam oke guys sekarang kita mau makan dulu ini pertama kali gue cobain makanan khas Aceh oke lah kita makan dulu enak banget ayam pramugarinya ini makanan khas Aceh iya sekarang kita mau ke pelabuhan betul iya karena kita mau menyebrang ke Sabang Sabang oke ikutin terus kita udah sampai di pelabuhan penyebrangan uleleleu ulele ada yang bisa nyebutnya sini 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 koiming koiming apa baca uleleu uleleu kalau bahasanya ulele 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 guys doain gue semoga gak membok laut karena biasanya membok laut tapi nih gak tau lah doain ya kita disini tuh lagi nunggu kapal katanya masih ada waktu 15 menit buat nunggu kapalnya terus kita dikasih ruangan kita dikasih fasilitas terus kita liat kita liat udah ada yang nunggu disana sih itu paling nunggu di dalem jadi ini ruangan buat kita menunggu kapal assalamualaikum hehehehehe jadi ini ruangan nih guys aduk body 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 okay iiiih udah 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 selesai kita nunggunya sekarang kita mau naik kapalnya tuh kapalnya tuh Bismillahirrohmanirrohim kita mau ke Sabang loh ya ke Sabang ya ke Sabang guys excited tapi takut nabuk ini dong sini aja kali ya aku banyak kok disini ga boleh disini sesuai nomor dong kita ga keliatan ini nya kita udah di dalam kapal nih sekarang kita mau berangkat kesabang waktunya berapa alam sang? sekitar 40 menitan 40 sampe eh 30 sampe 40 lah ya jujur pertama kali ini kayak keluar di kapal tuh rame banget kayak gitu ngap ngapan eh iya kan ngap ngapan kan iya baru kali ini oke lah sekarang kita mau jalan-jalan dulu jalan-jalan dulu kita mau jalan-jalan dulu betul mau makan dulu sih lebih tepatnya sekarang kita udah dijemput juga kita mau makan dulu ya eh makan lagi kita harus menikmati makanan-makanan khas oke gas lagi ciao oke kita udah sampai di tempat makan kita makan dulu nanti kita akan menikmati cium disana kalau kita masih makan iya pokoknya kita mau isi perut dulu oke oke ini makan kedua kita setelah kita nyampe di Aceh di Sabang oh di Sabang tadi ada Aceh sekarang di Sabang iya oh beda ya sama-sama sama aja sama aja maksudnya kita makan kedua makan kedua kamu punya? ini aku makan mie soto oh apa? mie rebus sotong loh ini tuh toppingnya burita toppingnya burita kan? iya toppingnya burita kalau dia mie goreng ya mie goreng sotong selamat makan kita coba buritnya alhamdulillah akhirnya kenyang juga kita tuh disini gak dikasih diem mulutnya makan mulut apa itu mulut diem? oh kamu ngerti gak? oke kita udah selesai makan sekarang kita mau foto sekarang itu jam setengah tujuh tapi masih terang ya kan? kayak jam kayak jam empat gak sih? iya gak? iya kan? kalau di Jakarta ini udah eh ini kalau di Jakarta masih jam tigaan jam empatan lah ya gila udah setengah tujuh tapi masih terang coy yaudahlah kita mau foto foto dulu kalau ada anak bang iming bapak oh ini kalau kalau di Jakarta kayak ancol hehehe view nya sangat liat 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 keliat kesana deh bagus banget bagus banget kalau ada di Jakarta guys gue kesini mulu healing oke kita sudah puas foto-fotonya nanti kalian liat aja di Instagram kita berdua kita mau ke Sabang Fire katanya tapi gak tau dimana sekarang kita udah sampai di resort penginapan kita ini di Matai udah ya sekarang sih gak keliatan pemandangannya tapi nanti eh besok ya besok kita bakalan keliling semuanya sekarang jam tujuh eh jam tujuh ya? jam tujuh ya? oke come on sekarang kita mau cobain sate gurita bumbu padang ya? bumbu padang padang ada juga yang bumbu kacang iya ini contohnya nih ini kacang ini padang oke kita coba ini sate gurita bismillah enak 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 baru pertama kali padang oke kita makan dulu guys sekarang lagi makan sate gurita sate gurita ayam ini gurita aja pak hah? gurita aja gurita wah kalian pesen ayam gak gurita? nambah 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 ya ini ayam ini apa ini? gurita aja gurita inti mau gurita banyak oke oke sate gurita terus mau ngomong apa lagi? pake bumbu kacang ya tadi bumbu padang hahaha paseng kisong paseng kisong hahaha jangan deketak senar bau gurita ternyata ternyata empuk dagingnya tuh empuk gak liat liat gitu hahaha hahaha guys jadi tadi yang diomongin sama bang Imi ngeliat itu hahaha bahasanya pandeglangnya ah hahaha hahaha aneh hahaha oke lanjut stay tune ya di channel Anggita dan Mayli thank you thank you enak tapi sih siapa iya yang menatau ternyata siapa equal oh ya oke sebentar ya kok bang ini ganggu aja iya genggu aja iya oke siapa 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 lupa guys sekarang kita udah selesai makan malam saatnya kita kembali ke hotel Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai hotel kita silahkan oke guys jadi udah 289 ribu orang yang minta foto sama Mbak Eli eh sini boleh Bang Iming satu satu kata dong bahasa Aceh lagun Long 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 Cukup enek udah pantas jadi orang Aceh Guys mau tau gak ternyata tuh bahasa Aceh unik banget. Gue tuh udah denger ya cowok gue orang Aceh. Eh cowok gue sekarang udah jadi laki gue. Udah sering sih denger logat dia. Tapi kan dia logatnya logat medan ke Aceh-Acehan gitu. Nah kalau disini kan emang bener-bener paseh banget kan bahasanya. Terus tadi gue denger emang lucu banget. Apalagi anak kecil yang ngomong ya bak. Iya bang kok red gak diajak ya Allah namati gue. Itu aja yang ditanya. Gak ada yang nanya Arba. Gak ada yang nanya Anggita. Gak ada yang nanya Bupati Meh. Emang gue dong. Sini 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 sini. Joget dulu. Udah jago joget sama dia pokoknya orangnya happy aja bawahnya. Ada ketawa khasnya. Coba dong. Yuk. Bang Awe. Guys jadi sebelum kita istirahat. Kita kan mau istirahat ya. Sebelum kita istirahat. Sebelum kita tidur. Mau nunjukin sesuatu. Apa? Good night semuanya. Selamat siang semuanya. Hari ini hari kedua kita di Sabang. Kita udah mau ke lokasi. Yaps. Sabang kita. Bang Asterizal. Ini sama Bang Muka. Bang Iming. Bang Iming jangan lupa. Ini sama Muka. Mantap. Jadi sebelum snorkeling kita ke benteng Anoy Hitam. Baru dikasih tau tadi sama Pak Asterizal. Ternyata Anoy itu pasir ya Pak? Pasir. Nah sini dulu sini dulu. Nih ini ada bacaan. Benteng ini tuh merupakan salah satu benteng yang digunakan oleh tentara penduk Jepang. Untuk menyimpan peluru dan senjata mereka ketika perang dunia kedua. Keren banget. Terus kita mau liat kesana ya Pak? Kita mau naik ke atas. Lato. Ada Mariam di atas. Oh ada Mariam. Ada Mariam di atas. Oke let's go. Inilah perjuangan. Mau kemana? Mau liat Mariam. Oh ini ada gue ya. Kita gak bisa masuk gak? Boleh masuk. Masuk disitu. Namun takutnya masuk dari sini tembusnya ke Arab dimana. Jangan gak? Jangan dah. Udah di Arab ya? Terang dunia kedua. Guys jadi ini Mariam. Mariam Jepang. Mariam Jepang. Ada di Sabang. Katanya masih aktif tapi gak tau gimana caranya ya. Tadi dia di sekolah. Phone kali ya. Ini katanya masih aktif nih. Ini jangan pernah dilupakan karena ini sejarah. Minimal kita sebagai pendatang ataupun sebagai penduduk. Kita harus menjaga dan melestarikan sejarah kita. Jangan gini nih. Ini tangan-tangan jahil nih. Iya dicerat-cerat kayak gitu. Terus melalikan budaya. Iya. Udah dengar. Tentu yang mau ibu Renok ya? Hahaha. Jadi gitulah bentukan Mariam aku juga baru tau. Iya. Pokoknya kita dengan adanya ke Sabang ini kita tau ternyata ada sejarah Meriam yang masih aktif pada jaman Jepang dulu. Dan sampai sekarang masih aktif. Sekarang kita mau lanjut ke? Lanjut ke makan ya? Ah penasaran kan? Hahaha. Itu aja. Tempatin. Oke sekarang kita udah sampai di tokat makan. Oke kita makan dulu. Tapi view pemandangannya aduh. Lihat, lihat, lihat. Oke sekarang kita mau makan dulu. Makan siang jam berapa sih sekarang? Oh jam 1. Habis itu nanti sore kita baru snorkeling. Karena kalau jam sekarang kayaknya panas banget. Iya kan? Pemandangannya kayak gini. Terus disini tuh katanya makanannya ikan-ikan gitu. Kita coba. Oh jadi ikannya tuh frozen ya? Jadi kita udah pilih ikan. Kita pilih ikan kerapu ya sayang. Betul. Ikan kerapu sama ikan apa? Kerapu doang. Kerapu. Kita berdua kerapu. Karena ikannya tuh udah gede sayang. Iya ikannya gede banget. Kalau kita satu-satu gak habis. Iya jadi kita sharing aja. Ikan kerapu kita minta di asem. Eh asem manis. Asem manis. Asem manis. Kita coba. Ini ngapain sih ikut aja? Mana-mana ikut. Makan aja. Makan aja. Bang. I.U. Saboh. Terimong genasi bang. Terimong genasi bang. Tuh. Jadi ini ikan rambe. Rambe goreng atau makanya? Ada kombinasi. Kombinasi dimix. Goreng dan bakar. Enak kok tapi. Ini bumbu. Iya bumbu kacap. Pedas enak juga sih. Hmm. Yang goreng. Enak karena pake bumbu kacap ya? Ini juga gari ikan kerambe. Tapi ikan kerapu. Eh tadi ini ikan rambe. Ikan kerambenya belum dateng. Enak. Enak kan? Enak. Iya kak. Makanan disini enak-enak banget. Yang lagi ke Sabang. Apapun yang belum ke Sabang. Kalian wajib. Kalau ke Sabang. Makan ikan kerambe ini. Nah ini dia. Kerapu. Kerapu. Asam manis. Asam manis. Gede banget. Ini requestan kamu kan? Iya. Habisin. Oh. Bareng-bareng lah. Oke. Enak juga. Enak. Enak. Ini tuh kayak ada mamasnya. Terus ditaburin saus. Terus ada wortelnya juga. Sampai juga di pantai Ibo. Di pantai Ibo. Ini tempat snorkeling gitu. Snorkeling diving sih. Itu ada bot kaca. Iya ada bot kaca. Bahu kaca. Bawahnya tuh kita bisa ngeliat. Ikan. Dalaman-dalaman laut keliatan lah. Nah. Ini alat-alat. Nanti tuh pake ini ya. Ini namanya. Kita pake fin. Buka cek dulu bakal kelihatan. Oh ini fin ya. Iya. Oh ini namanya fin. Kayak sepatu. Apa. Sepatu kodok ya. Oh ini sepatu katak. Fin namanya fin. Nanti kita pake ini juga. Oh ini alat-alat ini. Ini perlengkapan skubada ini. Oh oke oke oke. Cuma kan kita snorkeling. Oh oh. Berarti gak usah pake ini ya. Kita snorkeling tuh cuman pake apa? Pake flap jacket. Oh. Dengan fin. Oh itu aja. Karena kita kan cuman snorkeling doang kan. Bukan diving. Kalau diving baru nih langkah pakenya. Iya ini namanya supagir. Coba diving ya. Oke berarti kita simple pakenya. Karena cuman snorkeling doang kan. Pake yang itu ya. Oh oke oke oke. Kita jam berapa? Jam berapa? Kalau yang itu buat diving ini. Kayak snorkeling gitu. Oke sekarang kita udah mau siap-siap buat snorkeling. Tapi kita mau keliling apa? Keliling-keliling dulu ya? Keliling pulau nya dulu. Baru kita snorkeling. Mau mantau? Mau mantau. Guys ini koin. Nanti temuin ya. Nanti bucil-bucil temuin. Oke. Harus dapet ya. Iya om. Ah iya om. Iya om. Iya om. Yuk satu, dua, tiga. Tengok, tengok, tengok. Weeey. Dapet dia. Guys jadi ini salah satu spot buat apa? Spot tempat buat ngeliat ikan-ikan ya. Ikan ikan, terumbu karang, bintang laut. Kapal cermin. Kapal. Iya bener. Kapal kaca namanya. Berarti ini udah dalem banget nih. Mak Eli juga bisa nih berdenang tanpa apa-apa di sini. Gak lah. Hahaha. Oke oke oke. Bismillah. Wuh. Kita sampai di Pulau Rubia. Kita mau snorkeling. Nah lokasi snorkelingnya udah di sana tuh. Tuh 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 tuh. Lihat nah. Oh itu jadi pembatasnya cuma segitu doang ya. Jadi ada pembatasnya. Lagian gak mau dalem-dalem juga sih. Kamu takut ya? Iya. Tapi enggak deh kalau ada kamu. Oh. Bisa gini gak semuanya. Guys jadi kita tuh di sini ternyata ada sejarahnya. Sejarahnya tuh di sini ada makam Situ Rubia. Ya makanya pulau ini dinamakan Pulau Rubia. Jadi ini makam Situ Rubia sejarah Aceh. Makam Situ Rubia merupakan sebuah permakaman yang diperkirakan tempat lahir untuk istri ulama. Yang berasal dari Singkil. Tempat lahirnya di Singkil guys. Tahunnya? Pada tahun 1732. Nama aslinya Situ Rubia. Oh bukan. Nama aslinya Situ Rubia adalah Umi Sarah Rubia. Wafatnya pada tahun 1779 ya. Nih di Pulau Rubia. Makanya pulau ini dinamakan Pulau Rubia. Umi Sarah Rubia. Boleh lihat ya? Bang boleh lihat bang. Boleh. Yuk kita lihat. Masuk ya luar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ini makam. Ya. Jadi begitulah sejarah di Pulau Rubia ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Eh finish ini maaf video. Makanya. Jangan di cut tadi bang. Kita udah sampai di 0 km Sabang. Ini adalah titik terujung Indonesia. Waktu Indonesia Barat. Betul. Gimana indah kali ya pemandangannya. Laut, samudera semua. Keren banget. Ini tangga terakhir Indonesia loh. Iya. Mau paling ujung lagi nanti kita ke Maroke. Eh mohon maaf aku udah pernah. Oh iya guys. Oh iya guys. Gua udah pernah. Eh apa namanya. Ke Maroke. 0 km juga. Ini sekarang ke Sabang. Jadi aku udah pernah lah dari 0 ke 0. Kalian harus lihat pemandangannya dari sini. Iya. Ke laut sana. Ini nih nih. Coba. Ya ampun. Ini tubuhnya. Iya. Guys. Itu lihat itu tuh. Ya ampun. Keren banget. Kayak tenang banget ya airnya. Kayaknya disini. Buat healing tuh. Enak. Oke guys. Segitu aja vlog kita hari ini. Besok kita bakalan nyambung lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Pacaran sama aku kok. Udah nikah. Masih juga minta subscribe. Kan itu beda. Itu bapak. Bukan saya.